Ini kayak plastik ini nih, patah dia seharusnya panjang segini Cuma dia patah disini Buka, seperti ini ya Nanti kita pasang disini Ini head unitnya sudah terlepas Ini silahkan dibersihkan nih Seperti ini, banyak sekali kertas Satu Dua Kan ini akan kendor Sudah lepas, dia kencang Assalamualaikum Wr Wb Kali ini ada permasalahan nih Printer punya ruang TU nih Biasanya siswa kalau bayaran Kuitansinya dicetak pakai printer ini Nah, kuitansinya dicetak pakai printer ini Cuma ada beberapa minggu ini Printer ini ngadat, nggak bisa mencetak Karena kertasnya nyangkut Kertasnya nyangkut Pas diteliti, dicek-cek ternyata Yang bermasalah adalah ini Yang bermasalah Ini kayak plastik ini nih Patah dia seharusnya panjang segini Cuma dia patah disini Ya, patah disini Ya, patahannya Seperti ini Nah, ini nanti kita akan ganti Biar dia Kertasnya Nggak nyangkut lagi di sebelah sini Jadi kalau dia masukin Kertas Terus kemudian Rollernya menggulung Sampai disini Kertas yang disebelah sini Dia terbuka Terus nyangkut disini Jadi miring hasilnya Dan gagal Mencetakannya Mencetakannya Akhirnya Mau nggak mau nih TAU sekolah Kalau Ada siswa yang bayar SWP Atau segala macem Menggunakan kwitansi manual Dengan tulis tangan Oke, kita Ganti Ini namanya Carriage unit Ini sudah datang Penggantinya Beli dari Bukalapak Oke Dibuka Seperti ini ya Nanti kita pasang Disini Oke Langkah pertama adalah Kita buka dulu Ini bagian Head ya Kita buka Disini ada obeng Karena saya nggak bawa obeng Ini saya coba pakai gunting Ya, bisa ternyata Saya gunting Seperti ini Oke Murnya atau bautnya Sudah terlepas Sekarang kita Copot Seperti ini Nah, ini hati-hati Di bagian bawahnya Ini ada Ada Nah, ini Kabel fleksinya Kabel fleksinya Tinggal kita copot saja Pelan-pelan Ya Nah, ini sudah lepas Kabel fleksinya Ini Head unitnya Sudah terlepas Ini head unit ini Lumayan mahal Harganya Kalau kita beli Bisa sekitar Rp700-800 ribuan Setelah Print headnya Terlepas Kita akan Lepaskan Bagian ini Ini ada Mekra Ini Kita lepas Dikas Seperti ini Dan Kemudian Kita lepas Ininya Tablo fleksibulnya Ini pelan-pelan saja Tarik pelan-pelan Oke Kalau sudah Terlanjutkan Membongkar bagian-bagian lainnya Agar kita bisa Membuka bagian Toler yang bawah ini Selanjutnya Setelah Print headnya Dibongkar Dicopot Terus Kabel fleksinya Dicopot Kita akan Membuka bagian Ini Tempat Input kertas Kita lepas dulu Kita akan Bumpar semua Sampai kita Dapat bagian Caranya adalah Dengan membuka Kunci Disini Disini Ada kunci Angkat seperti ini Cangkel seperti ini Kemudian Bagian yang sini Ini kita buka Dengan Obeng Min Obeng Min Sama bagian Yang ini Caranya seperti Itu Diangkat Taruh tangan dua Kita lepas Nanti kita akan Buka Ini ada Obeng Ada Apa namanya Baut Satu Baut dua Dan beberapa Baut lagi Pokoknya kita Boangkar Semuanya Dulu Boangkar Sudah dikendorin Sebelum Kalau sudah dikendorin Seperti ini Tinggal diangkat Seperti ini Sudah terbuka Semuanya Oke Seperti ini Silahkan Dibersihkan Contoh ini Seperti ini Banyak sekali Kertas Disini Contoh Ini dibersihkan Mumpung lagi Dibuka Kita akan dibersihkan Pas seperti ini Tinggal kita Lepaskan Bagian Sebelah sini Ini ada Baut Beberapa Nip Satu Dua Tiga Kita lepaskan Semua Nah ini Sudah lepas Bautnya Sudah dilepas Tinggal kita Lepaskan Bagian Yang Hitam Seperti ini Oke Lalu sudah seperti ini Tinggal kita Lanjutkan Melepas bagian yang Jauh Karena Bagian Carriage unit ini Terpasang disini Maka kita harus Melepas bagian ini Nah Sepertikan disini Dia tersangkut pada Sebuah Plastik berwarna hitam Ini Berwarna hitam Ini Dan ada Sebuah Semacam Per Seperti ini Kita lepas Dulu Ini Ini Bagian bawah Kita lepas Biar Jadi Tidak Tersangkut Ini Kita taruh Di mana Dulu Guys Jangan Sampai Gelang Ini Taruh Rabe Rabe Seperti lepas Kemudian Lihat Sebagian Sebagian sebelah ini Bagian sebelah sini Ini Bisa diputer Sampai Sesuai dengan Lubang yang ada Di atas Dan di bawahnya Nah Kesini Bagian atas Dari lubang Bawahnya juga Ada lubang Ini kalau kita puter Seperti ini Dia akan Lepas Dilepas Di lubang tersebut Nah Dia akan Lepas Di lubang tersebut Buka Bisa Lepas Dibuka Tidak Karena Sebelah Sini Terus Disamakan Seperti itu Sekarang Kita ke bagian Sebelah Sini Nah Ini Sama Ini Kita puter Sampai Dia Terlepas Sampai Bagian Terluka Kemudian tarik Ketika kita gunakan Congkel Mereka Terluka Terluka Nah, ini sudah terbuka Terlepas Tinggal kita Dorong Seperti ini Nah, ini sudah terlepas Kalau sudah terlepas, nanti kita bisa angkat Sementara permasalahannya adalah Karet Masih tersangkut di bagian bawah Di bagian bawah Nah, kita akan melepas dulu karetnya Nanti kita lepas dulu ya Seperti ini saja, tinggal langsung kita tarik Seperti ini Di bagian sini kan terbuka Jadi kita bisa langsung buka di sini Atau kita bisa buka yang ini Tapi ya Ini agak ngepot kanar dari bawah Saya lebih burung menggunakan karetnya di sini Ini Dia tertarik oleh Per yang ada di luar Kalau kita dorong Seperti ini Makan yang akan ngendor Sudah lepas, dia akan ngendor Kita dorong apasanya, dia akan ngendor Nah, inilah latar-latannya kita untuk membuka Karet tersebut Mudah kan? Oke Seperti itu Sudah terlepas Tinggal kita beser roller yang berwarna Chrome ini Dari sini Seperti ini Kemudian kita balik seperti ini Dan kita lihat Karetnya tersangkut di bagian sini kan Kita lepaskan saja Langsung Memulang Terlalu Ini terdorong menggunakan Tangan dan Obeng Saya tidak bisa Terus buat tangan Sudah terlepas Ini sudah terlepas Tinggal kita ganti Terlepaskan Tinggal kita ganti Carriage unit yang bermasalah Ini dengan carriage unit yang baru Seperti itu Nanti ini kita buang Kita ganti dengan yang baru Kita ganti dengan yang baru Yang ini Masihnya sudah saya pasang di sini Kemudian kita akan memasang Ini ke dalam Termasukan ke dalam roller Kemudian Seperti ini Pasang Tentangnya Jangan lupa Untuk menaruh kembali Memasang kembali Karetnya Karetnya Karet kirinya Kedalam bagian bawah sini Ilinya sudah terpasang Tinggal kita pasang Rollernya Jadi Ternyata harusnya Rollernya belakangan Ya Ternyata memang tidak bisa langsung Roller Ya Kalau sudah Tinggal kita pasang rollernya Akhirnya Ini sudah terpasang Sudah terpasang Tinggal kita Pasang pin-pinnya Yang ada di pojok Sebelah kanan sana Dan juga Pahan sebelah sana Oke Terpasang seperti ini Oke Pin-pinnya sudah terpasang semua Nah Ini sudah Terkunci Sebelah sini juga sudah terkunci Terkunci juga Ya Terkunci Barulah kita pasang Kembali semua Peralatan yang ada Semua Yang tadi sudah dibongkar Kita pasang lagi Oke Saya rasa sudah cukup sekian Pohonan penggantian Carriage unit ini Nanti tinggal kita pasang ulang Semua Parti yang tadi sudah dilepas Dan Sudah selesai Terima kasih Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.